Hai speaker jenis ini sangat rawan sekali dimasuki tikus ya sekali-kali tuang servis dapat yang mudah seperti ini kan hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat apanya yang habis di service kita langsung buka saja selamat menikmati 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 merah hitam berarti ini kabel untuk tegangan yang mengarah ke depan mungkin untuk tun kontrol kita coba saja langsung kita tes setelah kita sambung mudah-mudahan tidak seperti di film donok ya setelah disambung langsung letus dalam era globalisasi kita mesti serba bisa ada obeng gak? ada sekalian tangnya ya tolong pegang ini terlebih sih jaman dinasti Ming masing dipakai aja kabelnya copot biar saya sambung deh nah sekarang kita tes kamu harus ganti yang baru coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subhanallah walhamdulillah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah makin keras makin banyak kita yang hutung tepat kita disediakan makin subuh subhanallah walhamdulillah walailaha fa ilallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walailaha fa ilallah Allah 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 ya Allah Allah ya ternyata penyebab utama speaker ini tidak bisa keras suaranya itu karena kabel ini terputus oleh tikus ya kebetulan yang diputus itu kabel untuk tegangan ke arah depan kemungkinan untuk tingkat tone control itu ya ya jadi mungkin banyak pemilik speaker jenis ini ya speaker polytron tipenya PMA 9502 ini speaker jenis ini sangat rawan sekali dimasuki tikus ya karena memang lubang anginnya ini sangat besar sekali ya jadi jika ada yang mengalami kendala seperti ini ya untung-untungan coba saja dibuka dan dilihat kalau misalnya ada yang terputus dan kira-kira kabelnya itu bisa ketemu ya letak putusnya itu dan kita yakin ya disambung saja tapi kalau tidak yakin ya diserahkan ke bengkel saja kayak saya seperti ini kan enak cuman nyambung dapat pulus sekali-kali tuang service dapat yang mudah seperti ini kan ya tinggal kita rapihkan ini disolder disolasi kemudian kita rapihkan kita tutup ya saya rasa cukup sekian konten kali ini semoga ada manfaatnya